Hai berarti tarikan-tarikan atas ada perubahan untuk ditarikan jadi top speed sama yang lama jadi untuk mengejar top speed atas juga enak bawahnya juga enggak terlalu lelet itu teman-teman Hai dengan satu syarat yang pertama kali ini saya ingin membuktikan kembali seperti video saya yang terdahulu bahwa versi PT yang lebih keras lebih keras itu cenderung membuat top speed motor teman-teman berkurang benar apa tidak nah ini ada pembuktian langsung teman-teman di motor sekupi ini ini menurut yang punya motor sendiri itu mengatakan bahwa di putaran bawah itu motornya enak semenjak memakai pirisi PT yang 1.500 RPM ini teman-teman tetapi di top speed cenderung tarikan motor itu berkurang itu berarti secara umum memang yang pirisi PT yang lebih keras itu akan membuat as putaran atas akan sedikit berkurang dan nilai bagusnya ada epek bagusnya akselerasi putaran bawah itu akan enak nah padahal motor ini itu sudah memakai luler yang lebih ringan yaitu kombinasi luler yang 9 gram tetapi yang ingin saya coba sekarang yaitu adalah dengan menggunakan pirisi PT yang lebih pendek nah teman-teman lihat sendiri ukurannya nih ini 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 1.500 RPM panjang dan ini adalah pirisi PT standar dari badan masor-masor NMAX nah ini ini pirisi PT standarnya karena untuk tipe yamaha itu cenderung pirisi PT lebih pendek seperti ini kita akan coba apakah dengan menggunakan pirisi PT yang lebih pendek itu tarikan atasnya itu akan lebih bagus atau tidak nah itu kita akan coba nanti teman-teman itu yang ingin saya buktikan karena saya sendiri sebenarnya tidak tahu juga apakah ini akan bisa membuat tarikan atasnya lebih bagus atau tidak tetapi kalau teman-teman ingin memaksimalkan tarikan motor itu teman-teman juga harus mengetahui ini dulu kondisi dari kampas koplingnya teman-teman kalau kapas koplingnya masih bagus atau tidak ini penting sekali kemudian mangkok koplingnya ini juga ini juga harus kita bersihkan nah ini kita bersihkan agar terbebas dari debu dan uli yang membuat selip sudah itu ini donna bibel bibel perhatikan juga harus kondisi dalam keadaan kondisi bagus itu kalau mau memaksimalkan tetapi di motor ini saya tidak akan merubah bibel tidak akan mengganti kapas kopling ganda cuma akan dibersihkan saja makanya juga cuma akan dibersihkan saja dan yang saya ganti seperti apa yang saya ucapkan tadi itu hanya pirisi PT ini saya akan merubah yang pirisi PT yang lebih panjang dengan 1800rpm ini dengan pirisi PT yang lebih pendek tetapi milik daripada n-meg belakang secara kalau kita lihat besarnya ada diameternya ini hampir sama hampir sama kekerasannya ini cenderung lebih lentur teman-teman tapi saya bukan bilang lebih lini lebih lentur oke teman-teman saya akan memasang dan kita akan coba mana yang apakah dengan pirisi PT yang lebih kondisi ini akan membuat tarikan atau speednya bagus atau tidak itu sudah bersih ya kini enggak dah maka kopling bersih ada maka kopling bersih depan-teman saya akan membuat tarikan atau tidak teman-teman saya tidak menghasilkan kelihatan mostan dan juga diperlukan lebih kepercayaan ini Hai nanti berarti berarti bangkok bersih ini apa anak berkampas berarti 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 selamat menikmati ini bagian perisbitinya ini sudah saya pasang perisbiti tipe daripada NMAQ jadi untuk perisbiti yang 1500 RPM yang dulunya terpasang ini tidak saya pasang dan kita akan coba bagaimana pengaruhnya terhadap tarikan motor apakah bagus di putaran atas atau bagaimana tinggal pasang di bagian langsung di motornya semua sudah dipasang dan saatnya untuk dicoba ini biarkan saja yang punya motor artinya dia yang tahu apakah ada perubahan atau tidak coba bro ini 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 berarti tarikan atas ada perubahan untuk di tarikan di top speed sama yang lama oh ternyata begini pengaruhnya cukup signifikan kalau kita menggunakan perisbiti yang lebih pendek untuk mencari top speed ini untuk mencari top speed saya bilang teman-teman ketimbang kita menggunakan perisbiti yang panjang jadi jadi simbolnya begini aja perisbiti yang standarnya itu dapat teman-teman asumsikan itu teman-teman pakai untuk tipe di tipe secupi jadi untuk mengejar top speed atas juga enak bawahnya juga tidak terlalu lelet itu teman-teman dengan satu syarat yang pertama pemakaian lolar pada motor ini adalah lolar 9 gram yang kedua ini tidak terpasang ini adalah penahan atasnya penahan atasnya tidak saya pasang oke jadi hasilnya begitu untuk tarikan atas juga katanya cukup bagus nah itu menurut yang punya motor sendiri yang sudah tahu betul tentang karakter motornya sendiri ya teman-teman cuma itu yang bisa saya bagi di kesempatan ini semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan salam IB Channel